assalamualaikum jumpa lagi di video kali ini kami ingin berbagi tips cara informasi bagaimana cara menanam super banyak siri gading dengan terus atau tiang penyangga bagaimana caranya simak kalau videonya sampai habis ya yang belum subscribe subscribe yuk nyalakan juga loncengnya ya agak tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami terima kasih selamat menyaksikan dadah Assalamualaikum Hai jumpa lagi teman-teman di video kita kita kali ini kita akan membahas tentang tanaman siri gading kaupotos yang dimana tanaman ini cukup populer karena mudah merawatnya cepat tumbuh dan cukup cantik menjadi tanaman penghias dekoruma tanaman siri gading ini merupakan tanaman yang cepat tumbuh ya teman-teman dan saat tanaman ini mulai tumbuh kita harus reporting pot memindahkan tanaman ini ke pot lain dan agar dia bisa tumbuh dengan maksimal salah satu caranya kita memperbanyak tanaman siri gading adalah dengan memakai turs atau tiang penyangga seperti ini dan bagaimana caranya bagaimana caranya bagaimana caranya memperbanyak tanaman siri gading yang tumbuh subuh agar kelihatan lebih cantik jika kita tempatkan di taman minimalis kita atau kita pajang untuk dekorasi rumah nah ini sekalian kita mau unboxing teman-teman kemarin saya beli turs atau tiang penyangga ukuran 110 cm nah ini nanti akan kita pakai untuk menanam tanaman siri gading turs atau tiang penyangga ini harganya cukup murah teman-teman dan terjangkau kemarin saya beli 4 buah turs dan harganya itu 35 ribu nah ini hari ini baru datang dan kita akan unboxing lalu kita akan aplikasikan untuk memindahkan tanaman siri gading dengan memakai turs mengapa kami memilih memakai turs karena tanaman siri gading ini sifatnya merambat dan dia bisa tumbuh panjang ya teman-teman ya dan akan sangat cantik sekali jika kita aplikasikan dengan turs ini kita reporting di pot penggunaan media tanaman turs ini menjadi tren ya teman-teman baru-baru ini dalam menanam tanaman hias nah sudah terbuka dan ini terus ini ke isinya itu talon panjang yang panjangnya itu 110 cm dan ini adalah sabut kelapa ya yang dipakai itu adalah sabut kelapa dan jaring-jaring untuk mengikat sabut kelapanya itu nah ini nanti akan kita pasang di pot untuk menyangga tegaknya tanaman siri gading yang akan kita tanam nanti fungsi turs ini biasanya digunakan untuk menegakkan tanaman agar dia tumbuh tegak ke atas dan dapat menyuburkan tanaman itu sendiri dan pastinya tanaman bisa lebih kerimbun tata-tata api dan semakin cantik dilihat ya cara yang pertama untuk memperbanyak siri gading adalah memotong bagian pinjolan akar batang yang berada tepat di bawah simpul daun dengan cara ini kita tidak akan meninggalkan batang tanpa pertumbuhan baru di bagian akhir lalu teman-teman ketahui ya meskipun tanaman siri gading ini dapat tumbuh di dalam wadah yang berisi air namun akarnya akan bereaksi negatif saat tanaman ini ditanam di dalam pot dan mendapat penyiraman yang berlebihan dan siri gading yang ditanam di dalam pot yang berisi air itu tetap tumbuh dia tetap akan tumbuh namun jika dibandingkan dengan siri gading yang ditanam di dalam pot petumbuhannya termasuk lambat ya karena petumbuhan media tanah ini akan lebih cepat tumbuhnya nah untuk media tanamnya nih teman-teman bisa menggunakan pupuk kompos sekambakar dan pupuk kandang dengan perbandingan 1 banding 1 banding 4 jika diperlukan lakukan pemupukan setiap 3 bulan sekali agar pertumbuhan menjadi optimal yang kita lihat dalam video sekarang ini adalah menanam siri gading dengan cara digantung ya teman-teman jadi dalam video ini kami memberikan dua cara dua solusi memperbanyak tanaman siri gading yang pertama dengan digantung yang kedua dengan menggunakan terus atau tiang penyangga tanaman tanaman siri gading ini paling baik ditempatkan di daerah yang dia tidak terkenal langsung dengan sinar matahari karena jika langsung terkena dengan sinar matahari tanaman ini akan mudah terbakar tapi tanaman ini juga suka dengan cahaya matahari jadi sebaiknya tempatkan tanaman ini di tempat yang terang agar pertumbuhan daunnya juga menjadi lebih cantik ya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kelembapan dari media tanahnya dan untuk menjaga tanaman ini tetap tumbuh subur jangan lupa ya untuk melakukan penyiraman dengan rutin ya setidaknya bisa satu hari sekali lah agar menjaga tanam media tanamnya itu tetap basah ya jangan sampai kering nah ini yang perlu teman-teman ingat ya ada tips agar merawat siri gading ini daunnya bisa tumbuh lebat yang pertama cahaya dengan memangkas daun siri gading itu sendiri semakin kita rajin memangkasnya daun siri gading ini akan tumbuh menjadi lebih lebat daun yang dipangkas itu adalah daun yang sudah mati atau batang yang terlalu panjang itu bisa kita lihat saat kita menyirami tanaman ini ya jadi kita juga harus rajin-rajin menyirami tanaman ini dan memeliharanya setiap hari atau kita bisa memotong bagian cabang sekitar 2-3 cm di atas setiap daun nantinya tanaman siri gading akan menumbuhkan cabang baru di area nodus yaitu tempat bertemunya daun dan cabang sebaiknya cabang yang tidak berdaun juga dipangkas karena biasanya tidak akan menumbuhkan daun saat memangkas sebaiknya gunakan awat yang tajam ya seperti gunting atau pisau tips yang kedua teman-teman bisa meletakkan tanaman ini di tempat yang wanganya itu cukup ya jadi tidak terlalu padat jahat antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya itu tidak padat ya tidak penuh gitu karena jika terlalu penuh tanaman ini akan sulit tumbuh dengan baik misalnya satu sisi tidak tumbuh sementara sisi lainnya tumbuh lebat jadi pertumbuhannya itu kurang maksimal ya nah seperti yang kita lihat dalam video ini kita akan reporting tanaman karena pot dari tanaman siri gading sendiri ini sudah terlalu kecil pertumbuhan tanaman siri gading ini cukup cepat ya kalau medianya cocok dan tempatnya cocok untuk tanaman itu sendiri bisa dilihat akar-akarnya itu sudah memenuhi seluruh pot ya dan ini akarnya juga cukup sehat sekali makanya kita akan pindahkan tanaman siri gading ini ke pot yang lebih luas dan kita akan pasang terus penyangga agar dia nanti bisa tumbuh lebih maksimal dan bisa terlihat cantik ya lanjut ya teman-teman tips agar tanaman siri gading ini tumbuh dengan lebat yang ketiga adalah pastikan tanaman mendapat cahaya yang cukup kita bisa meletakkan tanaman siri gading ini di tempat yang terang dan tidak terkena sinar matahari langsung ya pastikan tanaman ini tidak berlebihan terkena sinar matahari dan tidak terlalu sedikit juga sesuaikan dengan arah datangnya cahaya matahari yang ada di halaman rumah kita dan tips yang keempat pastikan tanaman berada di suhu yang tepat ya suhu untuk tanaman siri gading ini suhu yang tepat itu di lingkungan topis dengan suhu 8 belas sampai 29 derajat celcius lah kira-kira segitu ya jika ada kenaikan suhu yang tinggi bisa membuat tanaman ini menjadi stress dan mempengaruhi pertumbuhannya lalu tips yang kelima pastikan teman-teman memberikan cukup penyiraman walaupun di media tanam pot pastikan teman-teman menyiram tanaman ini dengan lubang dry nacer dari pot itu baik ya dan jangan buru-buru menyiram tanaman siri gading jika tanahnya belum benar-benar kering karena jika tanahnya masih lembab artinya kecukupan air dari pot itu masih cukup dan jika terlalu banyak air tanaman bisa membusuk nantinya lalu tips yang keenam merawat dengan pupuk nah penggunaan pupuk ini bisa perlu dan bisa juga tidak jika media tanamnya memang sudah bagus penggunaan pupuk ini bisa dua kali dalam sebulan cukup lah jika teman-teman menggunakan pupuk cair yang dilautkan ya ke dalam air sangat memindahkan tanaman ini ke dalam pot seperti ini untuk dipasang tulus atau tiang penyangga pastikan ya tanaman ini dalam keadaan sehat dan buang dulu daun-daun kering dan batang yang tidak sehat ya dan pastikan daun-daun yang terlihat ini cukup seperti poimbun dan rapi ya dan satu hal yang penting adalah tanaman siri gading ini harus punya batang yang cukup panjang karena dengan batang yang panjang itu kita nanti bisa meliritkan tanaman siri gading ini ini ketulusnya sendiri dan keindahan dari tanaman siri gading yang termasuk dalam tanaman merambat ini akan terlihat lebih cantik ya teman-teman dan jika kita dapat batang yang panjang kita akan mudah nanti mengaitkannya dengan terus ini sendiri sekarang kita bisa masukkan ke dalam media tanamnya ya kira-kira 10 cm lah dari terusnya itu sendiri karena waktu kita beli terus ini sudah untuk bagian yang dimasukin ke tanah 10 cm sendiri itu sudah ada pembatasnya ya jadi yang 10 cm itu hanya palon tidak ada sabut kelapanya kita bisa tambahkan media agar tanaman ini terus maksud saya terusnya itu bisa lebih kuat ya nah jika sudah terpasang seperti ini kita bisa melilitkan batang-batang dari tanaman siri gading itu ke atas ya dan jangan lupa siapkan tali untuk mengikatnya ya karena batang dari tanaman siri gading ini yang panjang yang akan kita ikat keatasnya dan jangan terlalu kencang juga karena nanti jangan sampai menyakiti selamat menikmati batang dari tanaman itu sendiri ya kita tinggal lilitkan saja kita atur kita tata sesuai keinginan kita bagaimana tanaman ini bisa terlihat cantik sesuai dengan selera kita ya nah sampai disini dulu video kita kali ini semoga tips cara dan informasi yang kita bagikan bermanfaat buat semuanya ya terima kasih sudah menonton assalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati